23 Oktober 2022 lalu, Paroki Tangerang kedatangan Romo baru nih, yaitu Romo Nikolaus Dibiadar Maja SJ. Setelah 12 tahun melayani di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Paroki Mangga Besar, Romo Dibiadar Maja berpindah tugas ke Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Paroki Tangerang untuk melayani bersama para Romo lainnya. Penasaran dengan Romo Dibiadar Maja? Yuk, simak video berikut ini. Namaku Nikolaus Dibiadar Maja. Tulisannya, saya lahir di Bandul, Yogyakarta. 10 September 1964. Bapak-Ibu saya memang dua-duanya Katolik, sudah pulang ke nama Tuhan. Nama Bapak, Agustinus Sumardi, Wik Nga Subloto. Sementara Ibu, namanya Kristina Siti Sumina. Saya mempunyai dua kakak, tiga adik, tetapi adik saya yang persis, adik saya langsung, laki-laki, sudah pulang dulu menghadap Tuhan. Jadi sekarang masih ada dua kakak, dua adik, putri-putri semua. Sebelum di paroki Tangerang, saya cukup lama di paroki Mangga Besar, Jakarta. Wicca Petrus Paulus Mangga Besar. Sudah cukup lama juga, 12 tahun di Mangga Besar. Kalau dari sejarah, bukan sejarah panggilan, tetapi sejarah pendidikan, memang saya sekolah SD di sekolah Katolik, di sekolah Karnisius. SD Karnisius di Jawa Tengah, Sungkus, Tepan Agung, Semarang. Itu namanya Karnisius, tetapi seperti serada kalau di Jakarta. Lalu SMP di negeri, lalu mulai SMA, saya masuk seminari menengah di Mertaludan, Magga. Masuk seminari menengah Mertaludan, lalu novisiat di Gerisonta, terus sekolah tinggi filsafat di Yarkara, di Jakarta. Lalu, tahun orientasi karya di Wisma Mahasiswa, karya kerasulan mahasiswa di Yogyakarta dan di Solo. Setelah itu, baru teologi, sekolah teologi di Sarantaderma. Cita-cita dulu, saya pada tahun 70-an dengan figur ABI atau TNI yang hebat, saya pengennya dulu jadi ABRI. Cita-cita selain itu loh, jadi ABRI tetapi ya mungkin kalau belum lahir atau... tahu ya, tahun 70-an, supaya sekitar itulah bagaimana kejadian langkah-langkah yang telah terjadi di dalam bumi Indonesia, peran ABRI yang begitu. itu yang baru, wah ini kenapa bisa begini, rohaninya harus diberesi. Lalu, tetap mau menjadi militer, ya tetapi yang bidang rohani, saya babis bayi, karena bapak ibu, saudara-saudara katolik, disitu langkah lalu, tertarik untuk menjadi religius, menjadi rohaniwar di Katolik. Pertanyaan selanjutnya, Romo sudah berapa lama tahun menjadi seorang Romo? 24 tahun. Kalau boleh tahu, tabisannya pas tahun berapa Romo? 28 tahun 1998, ketika kita retornasi akhirnya di Yogyakarta, di Kota Baru. Apalagi di Kota Baru, gereja Santo Antonius di Kota Baru. Ada apa saja mengenai karya yang dihasilkan seperti buku, film, dan cowok? Tidak, misalnya kan melihat buku-buku belum menerbitkan, tetapi kalau renungan seperti berita paroki, memang ada kolom untuk renungan mingguan seperti itu, itu saja ya, setiap minggu membuat renungan tertulis seperti itu, yang diisi renungan yang saya yang membuatnya seperti gereja pada umumnya juga pada saat ini begitu mengandalkan dalam situasi kemajuan seperti kealian teknologi yang sudah ada, sehingga orang bisa semakin kuat imannya mendalam rula di dalam segala macam tantangan seperti itu. Kalau seperti Anda sudah bisa, artinya dari sekom sos, teman-teman kita pun dengan berbagai macam kemahiran, tetapi lalu bagaimana mencari Tuhan kalau begitu, seperti itulah masalah seperti itu, maka bagaimana iman ataupun kekudusan, keselamatan itu bisa semakin dimiliki oleh seluruh warga gereja di dalam sejarah, sejaman seperti ini. Terima kasih telah menonton!